selamat menikmati baik pak bau malam hari ini kita akan mencoba membahas karena ini juga menjadi hal yang cukup menarik ketika kita bahas beberapa waktu lalu pun juga sempat mencuat di kota Surabaya ingkari janji menikah kekasih bisa digugat nah kalau kita melihat terkait dengan ingkar maka tentunya kita berbicara tentang satu kesepakatan atau perikatan apakah ini memang juga sampai dengan hari janji menikah ini sudah bisa digugat pak masuk dalam renang hukum iya jadi dalam arti kita bicara masalah tentang apa perjanjian dalam hukum berapa kalau kita melihat di dalam BW itu adalah adopsi peninggalan ada walisan dari gelanda adalah hubungannya dengan orang kebendahan dan perikatan kalau sudah ada perikatan perikatan ini bukan hanyalah secara lisan memang apapun bentuknya perikatan itu harus ada satu perjanjian bersama ketika perjanjian itu diingkari ketika perjanjian itu dilalekan ketika perjanjian itu tidak dipertanggungjawabkan karena sama-sama sudah dewasa jadi inilah yang namanya walifrestasi nah ini walifrestasi ini sudah kalau perjanjian diingkari contohnya demikian nah ingkat janji penikah kekasih bisa dikubungjawabkan bisa kenapa karena sudah membuat satu drag dragnya apa ketika kalau tidak saya nikahi saya kena tidak saya harus memberikan sesuatu ingkat janjinya adalah satu miliar dua miliar tiga miliar itu kena kalau sudah membuat satu kesepakatan dan kesepakatan ini adalah adalah merupakan bagian dari undang-undang maka saya katakan bahwa buku satu memang ada hubungannya dengan orang buku dua kebendaan nah tiga ini perikatan nah kalau dalam perikatan berarti ketika salah satu sudah ingkat janji atau mengawarkan tentang perikatan apakah ini buang prestasi apakah perbuatan hukum apakah perbuatan malhukum ada dua perbuatan malhukum pidana atau perbuatan malhukum pedata tapi kalau pidana ini ada satu kerikan dan menyebabkan akibat dan ada kasualitas dan akibat ini tapi kalau sudah terikat di dalam satu perjanjian maka inilah nampaknya adanya buang prestasi pasang berapa pasangnya 243 BW nah kalau perbuatan malhukum pasangnya berapa 1365 nah 1365 ada petanya nah ada hal saya sekatakan kalau wan prestasi itu ada empat yang harus dipenuhi pertama adanya suatu perbuatan yang sudah disepakati kedua ada perbuatan yang diikari ketiga adalah pertanggung jawaban dan inilah kreoran inilah yang menjadi satu wan prestasi kalau perbuatan malhukum nah ini ada kalau tidak salah seingat saya ada tahun 1919 1919 mudah kan yaitu hoggart hoggart itu ada kepatutan dan sebagainya ketika ada suatu perbuatan yang dilanggar perbuatan yang dilalekan perbuatan yang bukan inggar ini tidak melaksanakan kasualitasnya sebab akibatnya dan inilah yang menjadi perbuatan yang lukum dikarenakan apa adalah asas kepatutan yang hidup di dalam masyarakat yang sekarang ini menjadi propin bagi 365 tapi kalau ada satu perjanjian yang diinggarin maka jadi ketika ajukan keugatan ini jelas tidak bisa berjalan karena sudah ada satu perjanjian maka ini merupakan satu perbuatan pedata perbuatan pedata itu dimana perbuatan pedata itu bisa diajukan di penghasilan tapi salah satunya harus ada semasi semasi untuk memberikan bagaimana kamu tapi kalau diingkari semasinya tindakan diabaikan maka itu menjadi salah satu nanti mendukung dari satu surat nah dari sinilah sehingga harus kehatian ketika seorang kekasih ingat janji tapi apakah perjanjian itu harus dalam bentuk tulisan atau dalam tulisan sekalipun itu juga sudah bisa masuk dalam renawan prestasi ketika diingkari jadi pertanyaan ini pertanyaan memang dia itu apakah apakah ini ya setelilisan tidak ada setelilis apakah juga merupakan satu bagian dari satu perjanjian tapi harus ada saksi dong ini suit untuk mengajukan tapi kalau ada saksi apalagi saksi tradisional saksi tradisional itu orang-orang yang dulu seringkali hakemen itu memutus memenangkan kalau saksi tradisional itu saksi yura tua-tua tapi tahu memang ada sesuatu yang merupakan bagian meskipun misan itu tepat melekat dari sesuatu yang bisa diajukan namun demikian saya akan bicara tentang masalah nanti ketika ada bukti-bukti yaitu nanti antara baik pengugat dan teruk gugat hakem akan menentukan disumpah syair siapa bukan satu lafal lafal ini ketika takut dengan lafal maka kalah itu jatuhlah yang berani lafal itu berarti ada kata-katanya demi Allah sumpah janji ketika mengabalkan lafal maka bisa saja dia kena maut itu ada lafal persualitasnya demikian maksudnya ada hal-hal yang memang dipenuhi ketika kalau sampai ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi lafalnya maka dia akan kalah tapi lafal ini tapi harus menunjuk seorang hakim menunjuk apakah itu nasraniya mesti pastur dan pendeta tapi kalau Islam harus kekiahin kalau Hindu keberdandel tapi kalau Buddha ya memang harus ke yang wasanya jadi semua laparnya itu dan disaksikan di dalam persidangan tapi ada juga yang menarik sebenarnya kalau kita mengatakan bahwa ingkari janji menikah maka kasih bisa diugat karena seringkali kan semua janji pernikahan itu kan untuk menikah itu kan hanya sekedar lisan begitu apakah tidak lemah dalam hal pembuktian iya Mbak Agnes memang benar apapun kalau apa yang disampaikan Mbak Agnes memang lemah tetapi ingat sesuai dengan daya satu kalau gak salah satu-satu kosong atau berapa itu tapi meminta hakim majelis yang mulia saya minta oleh kena tidak punya salah satu bukti ya maka saya kena saya diingkari kena ini hanya lisan gak ada saksi dan sebagainya kalau dengan demikian saya dimintakan agar minta penetapan sumpah sumpah pemutus tos putus bisa tapi ingat siapa yang melanggar nanti akan ada akibatnya siapa yang nantinya gak berani berarti ini nanti diputuskan kalah menang kalau bicara masalah abang jo abang jo ya itu begitu tapi ini sering tidak dilakukan tapi bisa dilakukan kenapa ya memang seorang lawyer itu harus memang berani tetapi ketika aturan ada maka minta agar ditetapkan sumpah di soir maka itu barulah itu namanya apapun harus dibacakan penetapan bahwa oleh kena baik unggah terduga tidak punya bukti dan saksi maka perlu adanya sumpah di soir jadi sumpah itu sama-sama membuat lafal sama-sama membuat satu konsep dalam arti ya siapa yang buat apa nantinya risikonya ketika nanti dia itu sampai tidak sesuai dengan ucapan sumpahnya maka dia menanggung akibatnya demikian Pak Bawo ketika mungkin itu masuk dalam hugatan lantas apa yang dihugat dan diharapkan karena kalau kita berbicara tentang janji untuk menikahi maka itu saja apa yang menjadi kerugian disini kalau itu adalah hugatan perdata kalau kita berbicara hugatan pidara maka apa yang menjadi PMH itu masa hanya kertas ya minimal kalau dia tidak memberikan sesuatu ya uang atau kebendaan jadi tujuannya mengugat itu ketika dirugikan apa yang diminta disita mobilnya rumahnya tapi kalau orangnya bisa ya saya mencinta agar dia tetap karim bisa saja itu tergantung orangnya tapi apakah menetapkan atau tidak dikanakan di dalam undang-undang 174 ini agak susah dikanakan satu yaitu calon suami dan istri ada wali ada saksi yang sudah ada satu proses ketika salah satu sudah tidak mengendaki tidak bisa dipaksakan nah ini tapi apa bisa menutupannya sampai dengan sita kendaraan karena kan sebenarnya tidak ada perikatan yang secara patent ketika masih belum masuk dalam ranah satu perikatan pernikahan ini kan masih janji untuk menikah iya memang janji jangan tinggal janji janji jangan tinggal janji tapi janji itu ada akibatnya kalau tidak dipenuhi makanya jangan sampai janji ucapkan tindakan sikapnya hati-hati apalagi seorang laki-laki saya katakan jangan kalau iya ngomong iya kan enggak ngomong iya kalau bisa ngomong bisa kalau enggak jangan sampai janji ketika ada suatu persoalan sekarang sudah dibuka ini nah orang-orang ternyata setelah saya usut demi usut saya sedikit ternyata masyarakat sekarang pandai lu sampe tau masyarakat pintar dari mana katanya Pak Bo memang benerikan saya enggak mau kak berapa salah antara 12.43 dan 13.65 saya enggak mau salah kenapa ini akan dicatat apa omongannya Pak Bo akan dicatat makanya ketika saya sehari Senin jam 8 sampai 9 ratingnya ini sudah enggak karuan jadi semua akan melihat apalagi saya pakai putih ini kayak apa militer ya militer angkatan naun tapi enggak angkatan naun baik kita jika dulu ya nanti kita kalau menarik perbincangan ketika kita mengatakan bahwa ingin janji diningkahi tapi ternyata dikejawakan bisa lari ke ranah hukum atau lari ke ranah hukum tapi kembali kembali saat lagi dengan anda pemirsa oke pemirsa anda masih bersama dengan kami masih membahas terkait dengan ingkari janji menikah kekasih bisa digugat nah tadi pemirsa sudah jelaskan menyang lebar bagaimana ranah hukum perikatan bahkan juga kalau memang ada perbutan melawah hukumnya bisa masuk pidana tapi sekali lagi karena ini hanyalah sebuah janji yang seringkali kalau dalam sebuah hubungan itu memang hanyalah janji yang terucap tidak pernah ada janji ingin menikahi itu dalam bentuk tulisan apalagi di atas materai sehingga berkekuatan hukum artinya hanya sekedar janji lisan seringkali seperti itu apakah memang sangat kuat untuk bisa diajukan kegagatan ke pengadilan kegagatan kegagatan memang sesuai dengan undang-undang 48 tahun 2009 ada pasal 51 dan 10 jadi pengadilan tidak bisa menolak suatu perkara tapi apakah tidak terlalu istilahnya tidak terlalu lemah untuk kembali lagi dalam hal pembuktian karena lagi-lagi kan mungkin janji ingin dinikahi itu adalah seringkali dalam bentuk lisan seringkali maka inilah ini bukan terobosan hukum mbak nas tetapi ini adalah ketika tidak ada bukti dan saksi tapi ini hanyalah tahu sama tahu antar berdua seorang ya toh laki-laki dengan seorang wanita nah ketika tidak ada sesuatu yang namanya sama-sama tidak punya bukti bagaimana namanya minta sumpah disesai minta sumpah pamutus sesuai dengan minta yang mulia yang mulia minta ditetapkan saya ini seorang wanita dijajah terus begini saya lemah ya akhirnya itu yang disampaikan saya yakin ketika ada persoalan seperti ini ya ini meskipun hanya lisan susah tetapi jangan dikatakan susah ketika tidak ada bukti dan saksi minta sumpah dan soil halo pemuka-pemuka agama siapa ini tidak masalah yang penting adalah satu yaitu ketika memang apakah sama pendangan akan dimana iya kalau iya sudah saya diakui berarti sudah berarti sebagai alat bukti meskipun hanyalah sebagai suatu sumpah hanya dengan sumpah saja itu sudah bisa diproses pada pengadilan karena kan biasanya memang sekali lagi saksi bukti itu selalu dan selalu diminta apakah hanya dengan berkata dan kemudian bersumpah saja maka ini sudah bisa menjadi landasan hukum atau dasar hukum untuk mengugah iya bagnes memang itu pertanyaan itu adalah saya nanti-nanti kenapa saya nanti-nanti pertanyaan ada hal-hal yang memang harus ada dua bukti sehingga hakim bisa memutus tetapi perlu diingat hakim juga punya suatu kekuasaan hakim punya sesuatu yang berhubungan memutus ketika dia yakin memutus keyakinan itu penting juga memang seringkali saya kuat kuat katanya saya bukti kuat saksi kuat kuat tapi kenapa kok meletak kenapa kok kalah saya bukti katanya semua baik semua mahasiswa hukum ketika mutwa dan sebagainya mengebu-ngebu ternyata setelah praktek dirutik kita saja kenapa 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 punya keyakinan jadi keyakinan itulah yang digunakan untuk sebagai pemutus sehingga tidak dan arti begini saya tidak bisa mengatakan tapi yang jelas baik itu baik tingkat profesor yang begitu 10 profesor 15 contohnya ada hal-hal pada waktu itu kalau tidak salah sedangnya jasika kalau tidak salah ada otohasibuan tadi malam papan malam ketemu saya cerita sama-sama sama-sama ya ahli dalam bidang pidana ternyata saya katakan iya bang saya kalah di Jakarta pada waktu itu ketemuan saya tidak bisa butuh bersama nah apa yang digatakan saya katakan bang ternyata tawiran abang oke cari sesuatu tetapi tidak lepas bang hukum itu di mata hakim iya benar iya kok begitu iya pak kita itu harapan itu seperti itu tapi memang akhirnya apa akhirnya sependapat iya akhirnya segitu langkulang sama saya kenapa kok begitu bang bang punya profesor dimana-mana gak apa-apa memang saya kuih di dalam kepiawayanya bagus ya tapi soal mengaduk malu ketika dia diputus jedok akhirnya kena 20 tahun dikarenakan pasalnya adalah pasal 340 KAPI bang jadi tidak bisa ketika masih ada 3 di depan primer subsidi masih bisa gerak tapi kalau sudah ada tunggal 340 kalau gak 20 tahun sembuh hidup atau mati ini bang maka penting sekali kita bagaimana martabat nah itu kalau martabat memang seperti ini memang kita itu ketika kita protes hanya ngomongnya gini bang kalau mau protes setelah ya silakan upaya hukum maksudnya kita gitu tuh apanya ini cari kalau keberatan dengan putusan ini silakan setelah putusan 7 hari silakan ngajukan ke tanding atau ke kasasi kalau itu putusannya enggak puas nah itu sudah kata-kata sebelum diputus terus ngomong ah sudah mau apa lagi silakan nah itulah namanya sistem peradilan kita disitu maka itu penting ketika ada apa yang menjadi pertanyaan kami saya refresh kembali bahwa pertanyaan itu adalah semua itu ketika salah benar adalah haknya memutus jadi kesedihan disini jangan sedih tetapi jangan seperti Pak Boy enggak pernah bersedih kalau menang enggak masalah tetapi memperjuangkan kayaknya sampai demikian sampai apapun ditentu tapi jangan bicara masalah kalau menang dalam arti begini kalau memang seperti ini data-datanya menang tetapi saya enggak bisa menjanjikan apakah menang lah itu nanti tergantung dari pikiran hakim dari keputusan hakim ya kan seorang orang lainnya mohon mohon akan dimenangkan tapi ini kembali lagi jadi saya pada mahasiswa keras hukum kita bicara normatif oke peraturan oke tetapi di dalam praktek nol data baik kita jeda dulu pemersa dan nanti saya juga mungkin ke audiens mungkin ada yang juga mengalami terkait dengan bagaimana tema kita malam hari ini tapi kami akan kembali saat lagi untuk Anda kami akan kembali bersama dan tidak sabar ingin sharing persoalan hukum ataupun juga mungkin pertanyaan-pertanyaan seputar hukum ke Pak Bowo monggo siapa dulu bapak ada mikrofon di situ Pak sudah mikrofonnya di oh Bapak oke karena yang disini saya kesini ya Pak izin ya monggo silahkan Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam semangat malam Pak Bowo malam dengan Bapak siapa Budi Mulyono iya Pak Budi dari mana Pak dari Pandaan dari Pandaan monggo saya mengarisbawahi keterangan Pak Bowo tadi kekasih ingkar janji yang ada hubungannya dengan 1365 apakah kasus saya ini termasuk kategori ingkar janji atau pelanggaran hukum saya mengalami kecelakaan kerja di tempat kerja saat bekerja tidak dilaporkan ke jam sosteg juga tidak diurus secara benar sesuai prosedur jam sosteg maupun BPJS kesehatan dan ujung-ujungnya saya di PHK sebelum di PHK itu dan setelah pasca PHK juga saya berobat dengan biaya sendiri ya karena apa ya tidak ditangani secara benar secara prosedural oleh kekasih saya tempat saya bekerja di PT Coca-Cola Botling Indonesia Surabaya plan itu oke ya jadi saya mengalami kecelakaan itu tanggal 31 Juli 2015 kemudian diberitahu PHK kado bagi saya seorang santri 22 waktu itu 22 tanggal merah 21 Oktober 2016 1 tahun berarti ya pasca kecelakaan tadi ya iya 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 mbak terus terus apakah lo gak mungkin mau menambahkan atau membantu dari dari kejadian yang sakit setara terus-menerus itu beliau berobat sampai mengempiskan dania yang sangat besar akhirnya dia menempuh jalur hukum kemana-mana juga masih kurang baik jalannya sampai sampai saat sekarang ini ada rencana tanggal 7 Desember itu mau mengelar demo dari teman-teman serikat pekerja karena memang seakan-akan ada kecelakaan kerja ujung-ujungnya di PHK padahal secara undang-undang kecelakaan kerja itu tidak boleh di PHK gitu ya ya gitu ya ada lagi yang perusahaan menganggapnya tidak ada terjadi kecelakaan kerja karena mereka menganggapnya mungkin ingin mengambil sertifikat zero accident tidak ada kecelakaan sehingga dari perusahaan mendapatkan predikat yang sangat bagus dari pemerintah oke Bapak sendirian saja artinya hanya Bapak yang mengalami kecelakaan di sini atau mungkin juga ada pekerja lain yang punya nasib yang sama seperti Bapak sebelumnya ada namanya Pak Ed di Siswanto itu tahun 2001 itu prosesnya enggak tahu saya bagaimana yang jelas beliaunya itu di PHK juga tahun berikutnya itu di PHK juga sampai sekarang mencacat beliaunya itu kemarin saya datang ke rumahnya itu saya bawa nih videonya ya bincang cacat seumur hidup itu ya enggak ada kepedulian sama sekali dari sang kekasih PT Coca-Cola botoling Indonesia Surabaya sudah menempuh jalur hukum begitu ya tapi tidak ada jawaban itu maksudnya kemana aja Pak sampai ke Disnakar sampai ke Disnakar Jawa Timur berarti Pak Suruan oh masih di daerah berarti ya sebelumnya ke daerah Jawa Timur terus apa lagi Pak langkah hukumnya kepolisian atau apapun itu sudah ke pengadilan negeri kita dikalahkan karena ada kewenangan absolutnya kurang kalah kita yang kedua besok ini mau rencana juga ada aksi demo itu tanggal 7 Desember itu rencananya baik tersebarat ke depan mungkin akan mau ke pengadilan PHI penyelesaian untuk hubungan ini makanya ingin juga ingin berbicara-bicara dengan Pak Bowo menurut dapat Pak Bowo gimana terima kasih terima kasih warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam saya hold disini dulu yang lain kita jawab dulu saja supaya lebih fokus ke kasus masing-masing memang ini penting sekali ketika seorang perusahaan tidak melakukan jangkotek tidak melakukan PGPS tidak melakukan yang lain-lain terhadap hubungannya dengan pekerja maka itu dikategorikan diberikan bidananya semikian nah kemudian kalau itu memang ada seperti itu bisa diadukan ke kalau di daerah sana bisa ke provinsi Dinas Tenaga Kerja Provinsi tidak ada bidang pengawasan bisa dilakukan seperti itu Pak Budi laporkan tindakan perusahaan seperti ini ada hal-hal yang tidak diatur dalam arti pada waktu kecelakaan tidak diberikan sesuatu pada pekerja jadi itulah bisa nanti akan ada panggilan dari sana ini pertama kalau itu memang kewenangan absolut berarti apa berarti bahwa kalau pengadilan dia yang ngomong ini sudah kewenangan dari pengadilan BW tidak ada masalah sebelum arah ke sana nanti supaya nanti juga diadukan pada ya provinsi ya dan menyangkut bisa hubungannya dengan tenaga kerja ada hubungannya dengan pengawasan bukan tentang di hubungannya dengan adanya tentang dipatit atau gugatan tentang menyangkut ganti rugi apa pesanung dan sebagainya tapi ke pengawasan dulu hal apa karena karena pada waktu perjadian ya kecerakan perusahaan tidak memberikan satu yaitu santunan dan halnya itu nah itu merupakan bagian yang terpenting adalah Bapak bisa sesuai sehingga ada undang-undang 13 tahun 2003 ada pasal 156 ada pasal 72 dan sebagainya ada ada pelaturan tentang khususnya tenaga kerja ya pelaturan pemerintah kerja ada 263 ketika ada hubungannya harus ada satu minggu laporan itu kalau sudah dipenuhi tidak ada masalah ya untuk 23 234 kalau tidak salah pelaturan pemerintah tentang hubungannya sama tenaga kerja kalau tidak salah demikian harus satu minggu dan sebagainya ya tidak ada masalah sepanjang sudah memenuhi itu ya ada yang mau disampaikan lagi anehnya itu waktu itu saya itu diinvestigasi di rumah sakit itu atasan saya langsung yang diinvestigasi itu manajer ketiga kemudian atasan tidak langsung ya jadi saya juga terangkan apa yang terjadi apa adanya yang saya alami ya seolah-olah memang investigasi tapi tidak tidak nyampe ke disnager tidak nyampe ke jam sostek saya sebagian besar berobat sendiri baik pak itu saja tapi jangan lupa data-data itu di ada dua persoalan yang saya sampaikan nanti biar dipanggil oleh dinas tenaga kerja bidang pengawasan ya oke oke nah pengawasan itu bisa ketika tidak memberikan bisa mengatukan ke tindak bidang itu ketika tidak ada sesuatu persoalan masih terbendus demikian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih atas waktunya perkenalkan perkenalkan nama saya risat advokat dari surabaya pak bowo yang kami tanyakan ini aja perjanjian diantara kekasih untuk menuntut salah satunya menuntut minta dinikahi terutama wanitanya apakah ini berlaku untuk untuk kekasih yang salah satunya itu sudah terikat patah diperkawinan walaupun terjadian prestasi itu aja terima kasih pak pertanyaannya ini mungkin yang melibatkan cinta segitiga dan yang cukup sering ramai gitu ya di luar sana menarik terima kasih pak bapak bowo ya pak irsyat itu tadi sudah cukup ya pak irsyat ada sesuatu contohnya demikian ini ilustrasi aja ya ada seorang suami dan istri ada suami dan istri kedua-duanya ini ternyata berselingkuh untuk mengikatkan suatu perjanjian nih nah kalau perjanjian sudah dituangkan di dalam suatu tulisan dan tulisan itu ada kelas sula-kelas sula ketika tidak memenuhi janjinya kan otomatis apa yang dijanjikan apakah ada menyangkut data-bedanya apakah cintanya apakah sayang dan sebagainya itu kelas uang disitu kan nah jadi menjadi satu persoalan kalau sampai salah satu ingat janji apa yang menjadi panismenya apa menjadi sanksinya yaitu ketika akan menyerahkan menyerahkan uang sejumlah berapa miliar akan menyerahkan apa saja yang hubungan dengan hartanya bisa itu itu sudah merupakan satu perjanjian bisa meskipun sama-sama tapi ingat jadi dua-dua ini ketika dilaporkan nanti akan terkena pasal 284 yaitu tentang perselingkuhan jadi ancamnya sembilan bulan sama-sama ini tapi kalau ada yang menuntut maka hati-hati tapi dalam perdatanya saya jelas persoalannya ini kena kenapa sudah ada ikatan janji meskipun sama-sama punya istri sama suami ketika ada satu perikatan suatu perjanjian pernyataan itulah yang namanya apakah wanversasi apakah bebotan menugum kalau sudah ada perjanjian yang langsung tidak ditepati yaitu namanya wanversasi sesuai dengan pasal 243 demikian terima kasih Pak Irsad ya seorang avokat di Surabaya menjawab Pak Irsad baik kita tidak dulu sebentar nanti monggo kalau misalnya masih ada yang ingin bertanya atau berdiskusi malam hari ini kami kembali saat lagi untuk tetap bersama dengan kami di Dialog Hukum saya masih tetap bergeser ke audiens disini saya bersilakan selamat malam Pak Bawo selamat malam Mbak Andres nama saya Surdaning saya mau nanya bagaimana sepasang suami istri kalau suaminya itu berselingkuh bagaimana hukumnya bagaimana hukumnya terus terima kasih mohon jawabannya terima kasih Ibu ada lagi yang lain kita tampung saja dulu selamat malam Pak Bawo selamat malam Mbak malam saya dari Pondok Chandra Bu Sumarni ini seumpamanya ini saya itu di fitnah dikira selingkuh padahal enggak apa bisa diperkarakan itu dan saya harus kemana itu fitnah berarti ya ini fitnah bagaimana jawabannya terima kasih ada lagi untuk sesi ini monggo kita jawab dulu saja Pak Bawo dua pertanyaan ini ada pertanyaan dua ketika seorang suami selingkuh nanti istri bisa melaporkan kalau ketahuan yaitu pasal 284 yaitu seorang suami dan seorang istri yang sama-sama punya suami dan istri ketika melakukan tindakan jadi dua-dua bisa kena jadi bukan hanya suami saja tapi bulinya itu akan kena juga jadi dua-dua enggak bisa hanya satu kena hubungannya dengan over sphere enggak bisa ya jadi demikian ya untuk bu Suryanisi ya hukumnya demikian ada hukumnya pidana bukan berdata ya kalau seperti itu ya nah sekarang Humani fitnah itu bisa masuk dimasukkan HP atau Instagram atau WE dan sebagainya atau hanya ngomong saja fitnah itu hanya ngomong atau dimasukkan ke dalam ini kan ada dua persoalan masuk udana umum atau memang IT undang-undang pusat-pusat pusat-pusat tetangga begini tapi kan kadang-kadang kita kan enggak mau terima harus diterima supaya sampai berkepanjangan oh ya bisa artinya artinya kita mendengar bahwa ada berita buruk tentang kita begitu ya tapi ingin mencoba mengklarifikasi nah apakah itu bisa dilaporkan karena hukum Pak Bowo bisa tapi pasalnya adalah 310 atau 311 fitnah atau penyebaran kalau 311 penyebaran kalau fitnah 310 KUAP ini jadi ketika orang fitnah tetapi bisa dibuktikan fitnanya itu ada dua saksi maka kenalah ancaman 9 bulan jadi kena ancam jangan fitnah-fitnah kalau penyebaran juga kena jadi jangan sampai orang-orang fitnah apalagi masuk ke dalam handphone wah di fitnah kemana-mana itu bisa kena pasal 27 penyebaran fitnah ancamannya gak main-main sekarang ancamannya 4 tahun kalau KUAP tadi ada 19 bulan tetapi kalau sudah masuk begini jangan main-main jangan suka fitnah lebih baik ngomong aja rasanya gak apa-apa kalau fitnah itu berbahaya lebih kecam dari pembunuhan gitu makanya orangnya juga sudah tahu kalau masuk WA itu akan bisa langsung diperkerahkan makanya dia cuma sekedar kusak-kusuk kusak-kusuk tapi kan kita sendiri bisa kalau kusak-kusuk kalau kusak-kusuk hanya ngomong ya leming-deming ya gak bisa tetapi kalau dia itu tahu kusak-kusuk ada saksi saksi itu bisa dipertanggung kena kalau aku gak bisa itu ya itu orang gila kalau gitu ya terima kasih terima kasih ada lagi mungkin untuk sesi kali ini untuk bertanya atau berdiskusi dengan Pak Bowo yang di sebelah sini itu oh iya silahkan yang mana Pak oh iya ada assalamualaikum waalaikumsalam 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 ya maka kalau ini kan gak ada kasus masalah tanah iya gak bener Mbak nami ini pun Mbak nami nami ini pun jamal iya Pak jamal dari beringin bendok taman ini kalau ini kan itu mas tanah tapi gini notaris ini aku baca aneh lokasi ini diperliwarkan tidak sesuai tidak sesuai sama lokasinya itu sudah dibenarkan sama notaris tapi Pak lurahnya itu gak mau ke lokasi ada berita acaranya tapi lurahnya masih ada apa lurahnya masih ada sekarang masih ada ya terus kemudian berita berita acara terus berkongsi perintah-perintah perang desa tapi Pak lurahnya gak mau tanah-tanah inggi ngomong temah inggi Assalamualaikum Pak jamal waalaikumsalam begini Pak jamal ada ketentuan undang-undang 30 tahun 2014 ada permai yang mendahuli tentang itu ketika lurah tidak tantangan maka lurah diberikan suatu surat selamat kalau selampe 30 hari eh 10 hari mohon maaf itu namanya gugatan negatif fiktif bisa diajukan di PT UN bahwa seorang pejabat tidak mau melayani publik melayani masyarakat bisa jadi nanti ada surat mohon nantinya ditantangani ketika tidak cantangani inilah dipakai sebagai bukit lurah tersebut diajukan di PT UN ini ada permanya ini sekarang seperti itu ya nanti bisa konsultasi setelah ini bisa diajukan di PT UN ketika lurah tidak mau dalam 10 hari sejak surat itu langsung dibawa di PT UN langsung 1 bulan bisa putus masih baik terima kasih ada lagi monggo kalau misalnya masih ada lagi nah Pak Bowo mungkin ibu ada yang mau ditanyakan oke sambil kita menunggu kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan atau mau di sharing begitu ya karena begini kita kembali lagi ke tema mengingkari janji menikah kasih bisa digugat sekali lagi memang pengadilan tidak bisa menolak perkara tapi seberapa apakah urusan-urusan semacam ini bisa diselesaikan di luar pengadilan Pak Bowo sebelum masuk ke ranah pengadilan artinya apakah bisa ditawarkan mediasi lebih dulu atau bagaimana Pak Bowo oh ya itu bisa sepanjang sebelum ini masuk ranah ke pengadilan ini ada suatu somasi yaitu kekeluargaan yaitu memang paling penting adalah kita bicara masalah kemuwakatan kemuwakatan itu adalah terbaik diantara yang paling baik sebetulnya memang sebetulnya perma 2016 memang sebetulnya itu daripada nanti lama tapi kalau mau kalau tidak mau ya tetap akan beranjur saya kira itu benar apa yang disampaikan benar daripada masuk ke ranah nanti menjadi suatu polemik yang besar kenapa Pak ini nanti yang punya istri punya suami bengkerengan oleh karena itu penting sekali dimusahkan dulu kalau tidak berarti cara-cara apa yang disampaikan sebagai satu untuk undangan agar nanti bisa diselesaikan maka penting sekali agar ini dihadirkan pada waktu kapan dan kapan bisa dimusahkan itu penting jangan sampai masuk ke ranah pengadilan berbahaya ketika ranah pengadilan ini menjadi suatu persoalan kenapa ini berhubungan dengan suatu persingkuan berhubungan dengan batin dan sebagainya itu tapi kalau sudah berjanjian bukan lagi batin tetapi ranahnya sudah menjadi ranah hubungannya dengan gugatan perdata demikian Mbak Nes mungkin ini yang saya sampaikan barangkali kurang lebihnya demikian lebih baik musara nufakat itu jalan yang terbaik diantara yang paling baik insya Allah kalau itu ditempuh maka selesai jadi setelah musara nufakat maka pihak-pihak tidak bisa mengajukan gugatan baik perdata maupun tutup buku kita masih ada satu sesi lagi yang akan kita hadirkan kembali untuk Anda pemirsa tetap bersama dengan kami di Dialog Hukum ya Anda kembali bersama dengan saya pemirsa seperti masih ada yang mau bertanya malam hari ini silahkan kalau misalnya di luar tema juga gak apa-apa oh ini mikrofonnya selamat malam mbak Agnes selamat malam malam ini juar tema boleh mbak Agnes ini saya mau curhat nih kapan itu kan saya disuruh menjualkan rumah sahabat saya katanya saya dapat satu persen begitu tapi setelah terjadi laku eh gak taunya saya juga gak dikasih satu persen itu gitu loh itu apa nantinya bisa kita mengeluk kemana mau apa namanya lapor kemana atau gimana itu bisa gak kita pribadi aja untuk supaya kita tegaskan bahwa tadinya kan perjanjiannya satu persen setelah kan kalau dikasihnya seenaknya gitu padahal itu uangnya jumlah besar itu 13 miliar perjanjian itu tertulis kah atau itu salahnya saya itu enggak waktu itu lisan berarti ya oke baik itu saja pak bawah mau gak pak ini hampir sama mungkin dengan mengingkari janji begitu jadi ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan wanita singkat janji ketika akan diberikan satu persen ternyata setelah apa yang menjadi prestasi ternyata diingkari itulah bisa nah meskipun gak punya perjanjian tetapi dicoba bahwa nantinya memang bener-bener semua gak ada bukti tetapi hanyalah omongan bisa diajukan tadi yaitu sumpah bisa sumpah pemutus nanti itu yang menentukan hakim hakim punya sesuatu hubungan dengan adanya sesuatu yaitu kemenangan hakim hakim bisa memutus hakim ada suatu keyakinan bisa saja meskipun tanpa itu berarti meminta minta penetapan sumpah itu satu-satunya ketika sama-sama enggak punya tapi diajukan saja nanti itu akan bisa menyelesaikan salah satu kalau enggak ya bisa nantinya tidak umurnya panjang satu juga itu kalau tidak berarti sumpah berarti bisa dikabulkan artinya berarti bisa diajukan gugatan berarti ya meskipun memang sekali lagi hanya sekedar lisan tidak ada bukti apapun sama dengan janji menikah itu tadi seberapa besar chance peluang untuk bisa dikatakan bahwa gugatan itu dikabulkan Pak Bowo dan apakah ada biaya-biaya karena sekali lagi kalau berurusan dengan hukum kabarnya akan ribet kabarnya juga akan keluar wambayar dan segala macamnya memang itulah yang menjadi satu persoalan ketika kita masuk ke rangah hukum jadi menangkal maka yang penting adalah kembali ke penegak hukum kembali ke hati nurani seorang tetapi tetapi tetap panjar membayar tetap harus karena itu adalah hubungannya dengan ketika mensedangan tapi jangan sampai nanti ya hakimnya berat sebulat dan sebagainya biarlah itu adalah peristiwa-peristiwa yang memang sekarang menjadi satu persoalan di masyarakat ketika hukum itu orang yang punya uang menang orang sekarang menjadi tema menjadi satu persoalan di masyarakat bahwa masyarakat sudah tidak ada satu kepercayaan maka ini harus memang harus benar-benar tetapi daripada tidak dicoba tetap kita coba seperti itu saya sempat terpikir begini artinya ketika sumpah sesuai menjadi kekuatan satu-satunya kekuatan bagaimana ketika ada salah satu yang kemudian berbohong tetapi tetap berani sumpah berani sumpah artinya kan di mata atau di sidang pengadilan itu artinya kan melemahkan salah satu tidak bisa menjadi kekuatan juga jadi kalau yang berani bersumpah berarti menang yang tidak berani bersumpah berarti kalah kalau sama-sama sumpah nanti yang menilai adalah hakim ini yang menjadi pertanyaan adalah berapa persentasenya kemenangan kalau menang kalah ini sudah ada satu pertaruhan ketika tidak bisa dimusuharakan berarti minta sumpah seperti itu siapa yang nantinya berani sumpah memang tidak janji saya akan bersumpah ketika bersumpah itu nanti kena nyalangan contohnya demikian pernah terjadi ketika saya berhubungan dengan adanya satu sumpah di syawir itu kalau tidak salah di negara ini ada negara ketika dia sumpah akhirnya hancur semua akhirnya apa minta upacara di pengajaran itu baru selesai Pak Boro tolong saya tidak bisa saudara sudah sumpah saya tidak bisa mencabut sumpah kenapa kalau sudah mencabut sumpah silakan pakai upacara kenapa sumpah itu ada akibatnya akhirnya meninggal semua ini yang menjadi persoalan saya sampai Pak Boro bisa tidak hal ini saya tidak bisa apa-apa tetapi saya mengarankan agar karena sudah ada sumpah di syawir apapun disingkulnya itu adalah semua itu adalah rahasia Allah rahasia Tuhan itu yang menembung tapi ada kenyataan ada hubungannya dengan apa peristiwa peristiwa apa ketika dia disumpah ternyata mati semua nah itu kenapa karena itu berani sumpah di syawir karena larisan ini menjadi problem nah ini bukan fiksi tapi fakta yang pernah saya alami menangani kasus-kasus seperti ini maka saya bicara apa yang saya katakan saya tidak bisa disini tidak akan bicara tentang teori saya tidak bicara tentang adanya normatif tapi yang saya kemukakan ada fakta hati-hati ketika sumpah yang dicapkan pada waktu di lafal dan itu disaksikan oleh seorang tokoh-tokoh agama kusuh pedeta pastur dan semuanya pedanda dan sebagainya itu hati-hati ketika seperti ini akhirnya membawa malapak malapak pada keluarganya demikian saya hanyalah mengingatkan saja pada masalah jangan coba sumpah pemutus berbayang itu mengakibatkan nantinya pada dirinya yang sumpah demikian terima kasih Pak Bo untuk penjelasannya malam hari ini mudah-mudahan bisa menambah insight masyarakat terkait dengan problem-problem hukum khususnya terkait dengan satu bentuk perikatan baik itu secara lisan ataupun juga secara tertulis terima kasih Pak Bo terima kasih juga audiens yang sudah hadir mudah-mudahan semua kasusnya bisa terselesaikan dengan sesuai dengan harapan pemirsa kita ketemu lagi di hari Senin jam 8 malam untuk dialog hukum saya Agnes Mame selamat malam sampai jumpa terima kasih